Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menanggapi isu soal dirinya akan dipasangkan dengan Ahok oleh PDIP pada Pilgub DKI 2024. Meski sejauh ini telah menjalin komunikasi dengan Ahok lewat pesan singkat, namun Anies mengaku akan bergerak sesuai konstitusi. Ditemui usai menghadiri acara tablik akbar buharo 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menanggapi isu terkait dirinya yang akan dipasangkan dengan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok pada Pilgada DKI 2024. Anies mengaku telah menjalin komunikasi yang intens dengan Ahok melalui pesan singkat, namun dirinya akan bergerak sesuai konstitusi. Jika aturannya memungkinkan, maka duet dua mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bisa saja terjadi. Hingga kini Anies masih menunggu pertemuan formal dengan PDIP guna membahas Pilgada DKI Jakarta. Kita semua bergerak sesuai konstitusi saja, apakah aturannya memungkinkan. Dan saya, Pak Ahok itu ya berkomunikasi terus, kita suka WA-WA-an, pertemuan-pertemuan yang istilahnya tidak formal ya, biar sekarang masih mengalir dulu berproses. Ketua DPP-PDIP Puan Maharani sebelumnya menyatakan berpeluang untuk mendukung Anies dalam Pilgada DKI pada November nanti, di mana peluang tersebut bisa di atas 50 persen. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya melaporkan.